Mohon maaf, editornya males bikin intro, jadi gini aja ya intronya. Nah bagi kalian yang mau berbagi lokasi kepada teman kalian atau orang lain, nah kalian bisa menggunakan fitur share lokasi yang ada di whatsapp. Nah terdapat dua opsi untuk berbagi lokasi di whatsapp, lantas apa saja sih opsi tersebut. Nah simak terus video ini sampai selesai, agar kalian paham dan mengerti. Oke langsung ke tutorialnya. Nah langkah pertama adalah kalian bisa buka aplikasi whatsapp yang ada di hp kalian. Nah sebelumnya kalian perlu mengaktifkan dulu layanan lokasi yang ada di hp kalian. Kita aktifkan. Nah setelah itu kalian bisa buka chat teman kalian yang mau kalian kirimi atau berbagi lokasi kalian. Nah kemudian kalian klik icon lampiran ini. Dan pilih lokasi. Nah disini terdapat dua opsi. Nah opsi yang pertama adalah berbagi lokasi terkini atau mungkin share live location. Nah fitur ini memungkinkan pengguna untuk berbagi lokasi meski posisinya sedang bergerak. Nah yang artinya adalah saat orang tersebut berpindah lokasi. Nah lokasi yang dibagikan akan diperbaharui. Nah kita coba saja yang berbagi lokasi terkini. Nah disini kalian bisa memilih mau berapa lama kalian membagikan lokasi anda. Nah terdapat pilihan 15 menit, 1 jam, ataupun 8 jam. Nah misalnya disini saya akan memilih yang 8 jam. Nah kalian juga bisa menuliskan sesuatu disini. Misalnya saya akan menuliskan lokasi gue bro. Nah jika sudah kalian tinggal kirimkan saja. Nah seperti ini. Nah selanjutnya kita akan mencoba opsi yang kedua. Kita klik lampiran ini lagi. Dan pilih lokasi. Nah sekarang kita akan memilih yang kirim lokasi anda saat ini. Nah fitur ini akan mengirimkan titik lokasi kita saat sebelum dibagikan. Dan tidak akan berubah meskipun kita telah berpindah tempat. Kita coba saja. Nah kita kirim. Nah itu dia kedua opsi berbagi lokasi yang ada di WA. Oke guys terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye. Bye bye.